Halo, jumpa lagi dengan saya Arief Kali ini saya ada pomade yang saya beli di Swalayan Dan mereknya adalah ini Pomade Hairstyling RHC RHC ini singkatan dari Rudy Hadiswarno Kosmetic Seperti apa pomade ini? Langsung aja kita tonton videonya sama-sama Oke, jadi ini adalah pomade-nya Pomade RHC Rudy Hartono Kosmetic Saya beli ini di Swalayan Harganya juga murah, nggak terlalu mahal Harganya di price tag-nya Rp. 28 Cuma lagi promo jadi Rp. 25 Nah, ini adalah penampakan kemasannya Desainnya menurut saya oke ya Pakai kemasan plastik, tube plastik Kemudian desainnya menurut saya oke, bagus banget Komposisinya oke, dibarik dari pemilihan warna Ini warna kemasannya biru Biru apa ini ya? Kemasannya biru agak gelap Dan tutupnya ini pakai silver atau abu-abu Disini ada tulisan Gentleman Cut Gentle Look RHC Nah, di bagian bawah ini ada tulisannya By Rudy Hadiswarno Kosmetic Styling Pomade Strong Water Base Jadi ini adalah pomade water base Dari RHC atau Rudy Hartono Cosmetic Kalau yang saya tahu dia punya produk hair gel Kemudian kalau nggak salah punya hair cream juga Kemudian ada beberapa shampoo Cuma untuk yang pomade Saya baru tahunya yang ini Pomade Water Base Oke, di bagian samping Ini ada barcode Kemudian ada keterangan ya Styling pomade dengan jenis water base Sehingga mudah dicuci Tidak lengket Tidak berminyak Mengandung Natural Keratin System Ini bahan yang Saya nggak pernah ketemu bahan ini di pomade-pomade lain Cuma di pomade ini Natural Keratin System Untuk merawat kekuatan Dan membantu mengurangi kerusakan pada rambut Hasilkan tatanan dengan Kesan rapi Stylis Dan rekomendasi hair stylenya Side part atau quiff hair Side part sisir ke samping atau quiff yang agak naik-naik Ini ada keterangan Produced by PTC Devindo PTC Devindo Dia juga memproduksi pomade untuk barbers pomade Dan can't pomade kalau nggak salah Kalau nggak salah Dia juga memproduksi hair wax dari Smith Kalau nggak salah Hair wax atau clay-nya Kayakannya sih hair wax-nya Ini ada keterangan RHC RHC Rudy Hariswarno Cosmetic Styling Pomade With Natural Keratin System Jadi ini kemasannya Isinya ini kalau nggak salah Sekitar Nah ini Isinya 75 gram Harganya saya beli Rp25.000 dari Rp28.000 Discon Dan ya ini adalah Pomade-nya Oke kita buka Kita lihat dalamnya Dalamnya bening Ini kan bening Aromanya standar ya Aromanya seperti Aromanya pomade-pomade Kalau yang biasa di swalayan Aromanya mirip Cuma yang ini Aromanya nggak terlalu strong Aromanya bisa dibilang Kalem-kalem aja Ini harisnya 75 gram Bening Dan ya Langsung aja kita coba Gimana performa Pomade dari Rudy Hariswarno ini Di rambut Ini ada tulisannya strong ya Strong water-based Jadi mungkin ini strong whole Kita coba sih Gimana strongnya Pomade dari Rudy Hariswarno ini Oke kita colek Ya pencolekannya gampang Ini pomade-nya bening ya Aromanya juga Aromanya parfum standar Kalem Dicolek gampang Tidak terlalu lengket Rasanya di tangan Nah di aplikasikan di tangan Juga diratain di tangan Rasanya memang Tidak terlalu lengket Mudah menyebar di tangan Oke Enak ya Diratain di rambut enak Dia nggak yang lengket Nggak terasa lengket Kemudian nggak Jambak-jambak Enak Diratain di rambut Rambut langsung Kampang rata Lumer Ramanya juga enak Walaupun kalem Tapi tetap Terasa seger Oke Diratain dia enak Rasanya Tidak terlalu lengket Tapi gilaunya Gilaunya langsung terlihat Gila banget Di rambut Oke langsung kita coba Sisir Oke langsung sisir Pakai sisir yang rapet Tidak perlu pakai yang Ini dulu karena Kalau dirasain dia Enggak sticky Enggak lengket Enggak jambak Jadi Pakai sisir yang rapet Langsung nurut Dan ya Memang Wah Enak banget ya Bumit ini ya Oke enak banget Disisir juga enak Nyaman Enggak yang lengket Menarik gitu Enggak Disisir gampang Langsung rambut Menurut Ini tadi Rambut cahaya Dalam keadaan kering Ya biasa Oke Disisirnya Enak Langsung rambut Menurut Kita coba Pekin Pom Naikin Baru pakai ini Dan Ya Ini adalah Hasil Pakai RHC Styling Pomit Pomit Dari Rudy Hadi Sewarno Oke Bisa dilihat Hasilnya Seperti ini Oke Pertama-tama Yang akan saya bahas Adalah Kemudahan Dalam Pengaplikasiannya Pomit Ini Water Base Kemudian Teksturnya Enggak Lengket Kita Coleknya Juga Gampang Diratain Di tangan Juga Gampang Nah Di tangan Ini Ada Sisa-sisa Memang Rasanya Sedikit Lengket Kalau Dicu 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 Pake Ramput Langsung Bersih Begitu Di aplikasinya Di rambut Juga Dia Mudah Enggak Yang Narik Jambak Jambak Enggak Tapi Langsung Rata Di Rambut Disisir Juga Dia Gampang Ya Enggak Perlu Pakai Sisir Yang Kayak Gini Yang Renggang Langsung Pake Sisir Yang Rapet Juga Bisa Rambut Saya Langsung Bisa Disisir Dengan Nurut Kemudian Kilaunya Bagus Kilaunya Tinggi Jadi Cocok Buat Kalian Yang Mungkin Cari Pomet Yang Kilaunya Tinggi Bisa Cobain Pakai Ini Nah Untuk Hold Untuk Hold Bisa Dibilang Lumayan Lumayan Strong Bisa Membentuk Ujung Rambut Naik Seperti Ini Pom Dikit Tapi Rasanya Tidak Berat Di Rambut Benar Benar Enak Overall Menurut Saya Recommend Untuk Pomet Di Harga 25 30 An Ini Yang Paling Worth Menurut Saya Kalau Kalian Cari Pomet Water Base Harga Tidak Terlalu Mahal Kemudian Pengaplikasian Mudah Aromanya Segar Kayak Pomet Water Base Yang Biasa Kalian Temu Disual Cuman Baunya Lebih Kalem Dan Rambut Nya Bisa Dibilang Strong Hull Ini Rambut Saya Pomet Depannya Naik Kilo Nya Juga Bagus Dan Harganya Juga Menurut Saya Tidak Terlalu Mahal Tidak 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 Saya Beli Di Selain Dekat Rumah Saya Tidak 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 Di Alfamut Saya Belum Nemu Produk Ini Saya Cuman Nemunya Di Salah Satu Langganan Saya Di Pasar Pun Saya Belum Pernah Lihat Jadi Mungkin Cari Produk Ini Agak Susah Kalau Di Soalan Tentu Aja Biasanya Yang Ada Menurut Saya Produk Ini Recommended Buat Kalian Cari Pomet Butter Biss Dengan Harga Murah Range Harganya Rp25 Sampai Rp30 Rp Kemudian Aromanya Standard Tidak Terlalu Semerba Kalem Pengaplikasian Poin Plus Menurut Saya Pengaplikasian Gampang Terlalu Lengket Colekan Gampang Diratain Di Rambut Gampang Disiripun Gampang Gampang Yang Narik Narik Jambak Mungkin Santos Romeo Agak Sedikit Lengket Kalau Yang Ini Disisir Langsung Rambut Nurun Dan Untuk Hasilnya Kilaunya Bagus Tinggi Dan Untuk Kekuatannya Bisa Dibilang Stronghold Dengan Harga Rp25 Sampai Rp30 Menurut Saya Ini Wartif Banget Dengan Hasil Yang Seperti Ini Saya Kira Itu Kesimpulannya Produk Ini Recommended Banget Walaupun Desainnya Simple Biasa Bisa Dibilang Kayak Komit Komit Murah Tapi Enggak Murahan Hasilnya Oke Banget Oke Saya Kira Itu Terima Kasih Sudah Nonton Video Ini Dan Sampai Jumpa Di Video Video Saya Selanjutnya Terima Kasih